Ini dalam rangka untuk memeriakan dunia usaha di Indonesia. Berbagai macam produk dipamerkan mulai dari makanan ringan, makanan utama hingga makanan penutup. Saat ini kita sudah bergabung dengan reporter Eric Kimawan dan juru kamera Ria Murianingsi dari Balai Kartini, Jakarta. Iya, Eric, apa saja yang menarik yang bisa Anda pantau dari pameran Frances Expo ini? Iya, Carlos. Tadi saya sempat mendatangi Frances Expo ini sekitar pukul 2 siang. Memang banyak sekali berbagai macam produk yang dipamerkan dalam rangka memeriahkan hari usaha pada November ini. Dan tadi saya juga sempat melalui seluruh pameran yang ada di sini. Ada berbagai macam produk seperti makanan utama, seperti tadi ada juga pizza, ada masakan-masakan Jepang, ada juga ayam ketaki, dan ada berbagai macam menu ataupun produk yang menarik bagi Anda, referensi Anda yang ingin berusaha ataupun memulai usaha. Di sini juga modal yang ditawarkan beragam dari mulai 10 juta rupiah hingga ratusan juta rupiah. Dan Carlos, di sini saya tadi juga sempat mengelilingi beberapa pameran. Dan di sini saya ada satu boot yang cukup menarik, yaitu curos. Salah satu donat yang berasal dari Meksiko. Dan untuk mengetahui berapa modal yang perlu saya keluarkan untuk memulai usaha ini, saya sudah bersama dengan Mbak Kentrin. Selamat sore, Mbak Kentrin. Selamat sore. Mbak Kentrin, di sini kan kalau misalnya saya tertarik ingin berusaha curos ini, sebenarnya berapa modal sih yang harus saya keluarkan untuk mulai bisnis ini, Mbak? Untuk biaya kemitraannya, untuk curos hanya dengan 17.500.000 rupiah. Hanya 17 juta, Mbak, ya. Itu yang saya dapatkan apa aja itu? Semua perlengkapannya dan bootnya juga dapat. Bootnya semua dapat, Mbak. Oke, sebetulnya untuk harga curos ini berapa, Mbak? Untuk yang ditawarkan ke konsumen berapa, terus untuk harga bahan bakunya itu berapa? Kita dapat keuntungan berapa, Mbak? Untuk proporsinya, kita jual dengan harga 20.000 rupiah, isi 4. Nah, untuk bahan bakunya itu, kita hanya butuh modal 9.000 rupiah, dengan keuntungan 11 rupiah. Dengan 11.000, Mbak, ya. Lumayan cukup besar, Mbak, ya. Terus, kalau misalnya kita ingin jadi pengurusaha, pasti yang kita incerkan, seberapa lama ini kita akan balik modal? Kalau untuk kita bisnis curos ini berapa lama, Mbak? Kalau bisnis curos ini cepat, antara sekitar 6 atau 7 bulan. 6-7 bulan kita udah balik modal, Mbak, ya. Oke, ini saya boleh nyobain, Mbak? Boleh, silakan. Oke, ini ada rasa apa aja, Mbak? Ini ada rasa tiramisu, dan coklat, sinamon. Ada sinamon, jadi ada 4 rasa, ya. Saya cobain ini, ya. Yang ini, ya. Emang, Carlos, di sini ada 4 rasa curos dari coklat. Apa lagi, Mbak? Tiramisu? Tiramisu, sinamon. Sinamon, ya. Enak, Mbak, ya. Tapi ini curosnya beda, ya kan? Biasanya curos itu dimasukkan, atau ada deep sauce-nya, Mbak, ya. Kalau ini itu ada feeling-nya, ya. Oke, Mbak... Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih. Carlos, memang saat ini apabila Anda mengunjungi Franchise Expo ini, Anda bisa menikmati berbagai macam produk yang disajikan oleh pengelola dari pameran di sini. Apabila di situ, Anda bisa mencoba terlebih dahulu produk yang Anda inginkan, dan bagaimana rasanya, sehingga Anda dapat memilih produk ataupun jenis usaha yang Anda inginkan. Demikian laporan kami langsung dari Balai Kartini. Kita kembali ke studio. Carlos. Iya, Erik Anda curah karena mencicipi makanan di sana, dan saya dan Faye merasa untuk segera. Karena jaraknya sangat dekat, ya, samping kantor. Tapi kemudian kita menginginkan informasi sampai kapan. Pameran ini akan digelar, Erik. Oh iya, Carlos. Untuk pameran sendiri, Franchise 2016 ini, akan setelah digelar sejak kemarin, 20 November 2015. Hari ini hari kedua, dan yang terakhir adalah besok, tanggal 22 November 2015. Dan ini merupakan salah satu pameran yang cukup menarik apabila Anda tertarik, ingin menjadi pengusaha ataupun memulai usaha baru. Carlos. Jadi referensi bagi saya, dan juga mungkin Faye, dan pemirsa yang ingin memulai usaha franchise untuk bisa ke Balai Kartini, karena sampai besok akan dibuka. Terima kasih, Erik. Dan pemirsa, demikian tadi laporan dari Erik Himawan dan jurur kamera Ria Murianingsi, langsung dari Balai Kartini, Jakarta.